Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fahmi Mujahid di channel Fahmi Mujahid FX Sebelum dilanjut videonya, saya ucapkan terima kasih yang baru subscribe channel ini Terutama yang sudah gabung dan mengikuti-mengikuti informasi dari saya Dan yang baru nonton, kalian boleh bantu like, boleh bantu subscribe juga Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke inti atau ke topik atau ke pembahasannya ya Jadi di video ini, saya akan sedikit bahas ada sedikit informasi yang mengganggu kepikiran saya ya Informasi terkait tunjangan GBPNS yang dimana itu bikin sedih banget mendengar kabarnya Saya kaget juga, dilansir dari satu website Kepercayaan saya Emang sebenarnya ini website dari kemarin-kemarin akurat banget ya Saya disini selalu update disini Nanti saya akan komen di bawah Eh maksudnya akan saya cantumkan di kolom komentar Itu link websitenya Disini ada pemberitahuan mengenai Pemberitahuan mengenai pencairan insentif tahun 2022 Terbaru Dikatakan katanya Langsung saja ya Kepada yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Pendidikan Islam Dengan hormat berkaitan dengan pencairan tunjangan insentif tahun 2022 Dengan ini disampaikan beberapa hal Dan ini yang bikin saya kaget Yaitu tentang pengkreditan dana tunjangan insentif guru Tahap 1, BED 1 telah dilakukan tanggal 6 Oktober Dan tahap 2, BED 2, tanggal 7 Oktober 2022 Dan itu bikin saya kaget sekali ya Sangat kaget tentunya Ternyata disini tahap 2 sudah dimulai Dari kemarin tanggal 7 Oktober Oke saya lanjut dulu ya Untuk yang poin keduanya Aktivasi rekening bantuan dapat dilakukan di kantor cabang mandiri Mulai tanggal 17 Oktober 2022 Dengan membawa persyaratan yang dipersyaratkan Untuk yang ketiganya Mohon berkorridasi dengan cabang bank mandiri Terkait jadwal aktifasi untuk menghindari penumpukan Dan yang keempat Informasi lebih lanjut terkait pencairan tunjangan insentif Guru dapat menghubungi Subag Ketua Usaha Direkturat Tenaga Kemendidikan Madrasah Diktien Pendidikan Kementerian Agama Demikian surat ini kami sampaikan Mohon dapat untuk menindaklanjuti Sebagai mestinya Atas perhatiannya dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih Oke kita bahas dulu yang poin pertama Ini yang bikin kaget juga Mengenai pengkreditan dana tunjangan Saya benar-benar bikin shock juga Ini mudah-mudahan juga ini Mudah-mudahan ini juga gak valid juga ya Saya benar-benar kaget dan saya Dan saya tadi sekitar pukul 10.11 Saya langsung konfirmasi tentang keberadaan Surat keputusan ini SK nya Apa benar atau benar atau tidaknya Saya langsung tanya ke admin simpatika Di wilayah saya Dan kabarnya ternyata Benar surat edaran itu emang Syah dan valid Surat edaran yang sedang saya baca ini Tapi belum sampai ke grup What up di wilayah kabupaten saya Dan itu Bikin-bikin shock banget Saya Kenapa? Karena shock Karena gimana nasib Yang sekarang Statusnya masih belum ditetapkan gitu Sedangkan dari awal Dari awal itu katanya kan ya Yang ini Yang cut off nya itu mei Untuk tahap 1 Dan tahap 2 itu cut off nya September itu cut off Itu bikin saya kaget juga Dan saya ketika bertanya kepada admin saya Di waktu pas Launching SK Tunjangan GBPNS Sekitar hari Jumat kemarin Katanya ditunggu saja Katanya tanggal 2 juga belum Untuk tahap 2 aja belum Ini baru tahap 1 katanya Jadi ditunggu saja informasinya Ternyata tiba-tiba Ada SK seperti ini Bikin kaget juga Saya Wah Kok bisa kayak gini Oke Anggap saja sudah selesai Untuk poin 1 Terus tiba-tiba Saya langsung tanya Langsung tanya Ke admin Simpatika Di pusat Tidak dijawab apapun Biasanya dijawab Tapi ini tidak dijawab Pertanyaannya kayak gini Assalamualaikum Pak Berarti Untuk Status yang tahapannya Belum ditetapkan Itu gimana nasibnya Ditanya tidak Seperti itu Tidak dijawab Jadi untuk teman-teman yang belum dapat Saya harapkan tetap Bersabar saja Kita tunggu kepastian yang lebih pasti Yang benar-benar lebih pasti Ini video ini cuman Cuman Barangkali maksudnya Barangkali di wilayah kalian ada SK seperti ini Apa benar-benar atau tidaknya Kalian boleh komen di bawah Barangkali ada yang lebih tahu Kalian boleh komen di bawah juga Benar-benar sedihnya gimana ya Banyak Ratusan ribu Bahkan jutaan orang ya Yang berharap ini Untuk statusnya seperti itu Saya kaget Wah benar-benar kaget juga saya Dan Untuk yang terakhir Saya sarankan kepada seluruh operator Untuk Selalu stay terus Sampai hari Sabtu Ngecek akun simpatikanya Karena Karena update Masih terus berjalan Sampai Sabtu Kata Teman saya Dan untuk yang belum Berubah statusnya Kalian jangan terlalu terpaku Dengan SK ini ya Karena ini juga belum Fit juga Saya cuman berbagi informasi saja Takutnya di Wilayah kalian ada yang seperti ini Dan mudah-mudahan juga ini Beritanya 50-50 gitu kan Untuk Informasi yang terakhir Mengenai Nominal Tunjangan Tersebut Ya benar ada dua kategori Kalau melihat dari Sini ya SK Mandiri Surat Pemberitahuan Penyaluran Tunjangan Incentive Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Atau GPPNS Kementerian Agama Disini terdapat Poinnya Seperti ini Nilai bantuan Katanya 250 ribu Per orang Atau per bulan Frekuensi dana Yaitu dua tahapan Pada tiap semester Nah bisa dikategorikan Di dua kalikan kali ya Kalian boleh download Ini surat dari Mandirinya di Website ini Nanti saya Saya akan cantumkan linknya Untuk lebih jelas lagi Kalian boleh Survei aja ke websitenya Karena Takutnya Saya menjelaskan Kurang jelas juga Yang terakhir Yang terakhir Saya ucapkan terima kasih banyak Kepada yang sudah gabung Di channel ini Dan yang baru bergabung Kalian boleh bantu like Dan subscribe juga Karena subscribe itu gratis Oke saya tutup Informasi ini Atau video ini Dengan Salam operator madrasah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!